ini adalah sebuah jam tangan yang telah membuat kecewa pembelinya jam tangan ini bermerek Swiss Army banyak pengguna jam tangan yang menggunakan jam tangan dengan merek ini akan tetapi banyak yang tidak mengetahui jam tangan ini apakah benar asli atau palsu karena jam tangan yang bermerek terkenal dengan tampilan yang sedemikian bagus dan harga yang dibanderol tinggi biasanya akan menarik minat pembeli dan percaya begitu saja akan ke aslian jam tangan ini seseorang membawa jam tangan ini kepada saya dan mempertanyakan apakah jam tangan ini asli karena jam yang baru dibeli sebulan ini sudah mati alias rusak padahal ponon jam ini dibeli dengan harga yang lumayan mahal 1 juta lebih Wow untuk menjawabnya apakah jam ini asli sebaiknya saya buka dan lihatlah mesin mesin ini adalah mesin yang disebut mesin kaleng mesin kaleng itu mesin jam tangan yang termurah yang saya tahu oke pemirsa dimanapun anda berada sebagai konsumen sebuah produk sebaiknya teliti sebelum membeli tampilan dan harga belum tentu menjamin kualitas di dalamnya setelah saya coba pasang baterai dan ternyata jam ini tetap tidak mau jalan biasanya mesin ini kalau sudah rusak seperti ini tidak bisa dibetulkan lagi karena mesin kaleng ini mesin pres yang tidak memiliki bau mesin paten yang tidak bisa dibongkar pasang oleh karena itu mesin kaleng ini tidak bisa diservis akan tetapi saya akan tetap mencobanya untuk menghidupkan kembali jam ini biasanya saya gunakan solder sebagai service alternatif untuk menyolder ulang bagian IC selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah disolder ternyata mesin tidak dapat hidup kembali pemirsa inilah mesin kaleng mesin abal-abal dari sebuah jam tangan yang telah membuat kecewa pembelinya yuk kita lihat seperti apa di dalamnya mesin ini selamat menikmati karena tidak memiliki baut jadi mesin ini bisa dipongkar dengan menggunakan silet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lihat jajan lihat mesinnya hanya seperti itu sangat terlihat sekali ya mesin murah meriah sekarang lihat mesin yang ini kita bandingkan dengan mesin yang ini ini adalah mesin produk Jepang mesin yang disebut mesin miota mesin inilah yang biasanya digunakan untuk jam yang bagus jam yang asli karena mesin ini sangat berkualitas dengan menggunakan baut kita bisa lihat ya bautnya yang kecil-kecil ini dengan mesin seperti ini apabila ada kerusakan di dalamnya maka mesin bisa dibetulkan kembali karena bisa dipongkar pasang pemirsa nah sekarang kita tahu ya pemirsa bagaimana mesin yang bagus dan yang tidak bagus seperti ini demikianlah sebuah informasi yang mungkin sedikit banyaknya dapat bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada salam damai dan salam sejahtera selamat menikmati 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 selamat menikmati